Halo, Anda sedang menyaksikan kanal MotorOne.com Indonesia. Hyundai saat ini terlihat begitu agresif memasuki pasar Indonesia. Setelah sebelumnya memasukkan Ionic dan Kona elektrik, lalu disusul dengan Palisade dan disusul oleh Santavi, maka sekarang Hyundai memasukkan salah satu varian unggulannya, yaitu Staria. Ini adalah MPV premium yang digadang-gadang katanya sih diperkirakan akan menjaga langkah Toyota Alphard. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu ya apa yang ada pada Hyundai Staria ini. Dilihat dari tampilan depan, ini mobil memang keren banget. Artinya dia memiliki DRL LED LED yang panjang, memanjang dari sisi sebelah kanan hingga sisi sebelah kiri. Lalu di bawahnya dipasang sini kamera depan, ya sebenarnya agak sedikit ini ya. Mungkin kalau diturunkan ke bawah sedikit akan lebih bagus. Secara grill, dia tampil tidak juga berbeda dengan varian seperti Santavi. Hanya saja sentuhannya ini berbeda warnanya. Dan yang menarik, untuk headlamp, Staria dilengkapi oleh 8 LED pada masing-masing sisi kiri dan sisi kanannya. Ini terang banget jelas, memberikan penerangan dan daya pancar yang cukup luas dan terang pada malam hari. Lalu di bagian depannya, di grill ini ada sensor-sensor yang melengkapi fitur-fitur keamanan yang dibawa oleh Hyundai Staria ini. Kemudian, untuk bagian kaca spion, Hyundai Staria hadir dengan bentuk yang cukup besar. Ada lampu-lampunya yang membantu sebagai untuk indikator. Dan juga yang menarik adalah, dia ada kamera untuk memantau di sekeliling Hyundai Staria yang bodinya lumayan besar ini. Yang menarik juga, Hyundai Staria dilengkapi oleh ban berukuran 18 inci dengan pellet yang menurut saya sih ini keren ya. Futuristik banget gitu. Jadi, kuk nuansa-nuansa bronze-nya ini kelihatan banget keren. Dan kalau kita perhatikan, Hyundai Staria ini memiliki bodi yang panjangnya sekitar 5,2 meter, jadi cukup panjang, tingginya 1,9 meter dan lebarnya 1,9 juga. Jadi, bisa dibilang ini adalah MPV premium yang memiliki dimensi yang sangat luas. Dan menariknya, kalau kita perhatikan bagian kaca, kaca di Hyundai Staria ini memiliki komposisi penempatan yang 50%-50%. Jadi, bisa dibilang setengahnya kaca, setengahnya bodi. Dan kalau kita perhatikan lagi, kalau kita perhatikan dari bagian depan hingga ke belakang, dia membentuk siluet seperti peluru gitu loh. Nah, sekarang kita melihat bagian belakang dari Hyundai Staria ini. Kalau Anda perhatikan, tinggi ya. Dia lebih tinggi dari saya, karena Hyundai Staria ini memiliki tinggi sekitar 1,9 sekian meter. 1,9-nya. Dan ini, kalau kita perhatikan, di sepanjang bagian belakang Hyundai Staria ini ada stop lamp yang dari LED. Jadi, untuk penerangan bagian belakang ini, memang tidak perlu diragukan lagi menggunakan LED yang jelas diaya penerangannya sangat baik. Kemudian, di belakangnya juga ada lampu di bagian atas. Dan untuk membukanya di sini, kita berhatiin, kita bisa buka. Nah, ini bagian belakang bagasi dari Hyundai Staria. Sepintas, dia tidak terlalu besar kapasitasnya, sekitar 117 liter. Tetapi, jika bangku bagian belakang ini direbahkan, dia akan memiliki kapasitas yang lebih besar, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Jadi, sebetulnya sih untuk sebuah MPV, kapasitas bagasi ini sudah lebih dari cukup. Dan satu lagi, pada bagian belakang terdapat rear camera yang akan memberikan informasi tentang situasi di bagian belakang. Untuk bisa dilihat oleh driver surta, ini ada logo mesin yang dibawa oleh Hyundai Staria, yaitu 2200 diesel. Untuk mesin, Hyundai Staria dibekali mesin diesel berkapasitas 2200 cc dengan kelengkapan turbo. Dia memiliki daya sebesar 177 hp pada putaran 3800 rpm. Dan sementara torsinya, dia memiliki torsi sebesar 430 Nm pada rentang 1500-2500 rpm. Artinya, dalam putaran mesin rendah, dia sudah bisa memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa menggerakkan bodinya yang memang besar ini. Termasuk dengan penumpang di bagian dalamnya. Jadi, untuk kekuatan mesinnya, rasanya Hyundai Staria ini cukup mumpuni lah. Apalagi dia dibekali dengan transmisi 8 percepatan otomatis. Jadi, tetap lah. Nah, sekarang kita akan melihat interiornya. Lihat, untuk membukanya sangat mudah dan gampang. Cukup menekan tombol yang ada di sini dan secara otomatis pintu akan menggeser ke bagian belakang. Yunda Staria itu hadir dalam dua model yaitu Signature 7 dan Signature 9. Nah, kebetulan yang saat ini dibahas adalah Signature 7 yaitu dia memuat 7 kapasitas, 7 penumpang. Dan, kalau kita perhatikan, bagian dalam ini luas banget, Bos. Ini di baris kedua, modelnya bangkunya Captain Seat ya. Ini dari sini kita bisa lihat sandaran lenganya bisa dinaik turunkan untuk kenyamanan penumpang tengah. Jadi, di bagian baris kedua ini ada dua tempat duduk dan masing-masing tempat duduk itu bisa reclining. Bisa diatur secara otomatis. Jadi, hanya menekan tombol yang ada di... Kebetulan saya duduk di bagian kursi sebelah kiri dari pintu kiri ya. Jadi, tombolnya itu ada di bagian kanan. Jadi, ini bisa dimainkan. Kita bisa santai, bisa reclining, bisa rebahan lah setelahnya gitu. Bisa kita atur dan... Ini nyaman banget, enak. Dan, kalau kita mau tinggikan juga bisa. Misalnya ini. Untuk maju mundurnya, bagian punggung kita bisa majukan dengan tombol otomatis yang ada di sebelah kanan. Dan, ini bagian kaki bisa di... Ada penyangganya, direbahkan. Coba kita perhatikan bagian kakinya. Jadi, kalau duduk di baris kedua ini, waduh, nyaman banget ya. Kalau para bos-bos atau pebisnis, artis atau apa yang mungkin lelah sehabis bekerja, maka dia bisa menikmati istirahat dengan nyaman di dalam Hyundai Staria ini. Dan, ini ada dua, ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ya, untuk bagian depan atau bagian pengemudi, ini dimensinya juga sangat luas. Pandangan ke depan juga bagi pengemudi ini sangat luas ya. Artinya, sudut ke sampingnya juga pandang ke depan. Dan, kemudian, di sini di bagian setir ada tombol-tombol yang bisa mengaktifkan beberapa fitur-fitur yang menarik yang ada di Hyundai Staria ini. Juga, di sini ada layar infotainment ya, berisi tentang untuk infotainment lah ya, di sini. Nah, yang menarik ini juga nih, sama dengan seperti model-model Hyundai lainnya, sekarang sudah menggunakan sistem transmisi shift-by-wire. Jadi, pengemudi nggak perlu menggeser tuas seperti mobil-mobil sebelumnya, jadi cukup menekan tombol-tombol yang ada di bagian ini. Ada tombol P, R, N, dan D. Setelah itu, jadi cukup praktis ya. Untuk bagian speedometer ini, juga sangat praktis. Ini dan tampilannya ada dalam bentuk LCD. Torage juga ada di bagian dekat speedometer ini. Ini tuh, lumayan besar tempatnya. Di sini juga ada untuk tempat botol minuman, dan di bagian sini juga. Ada lagi ruang. Wah, banyak. Dan untuk bagian tengah atau konsol tengah, di sini Staria menghadirkan ruang penyimpanan yang sangat besar ya. Jadi, bisa untuk menaruh tempat minum, botol minuman, dan ini ada kontak. Wah, besar juga nih. Bisa nyimpen. Pernak-pernik. Yang dibutuhkan oleh pengendara atau penumpang. Dan juga di bagian tengah sini ada slot, USB, dan power outlet. 12V, 180W. Di sini juga ada storage untuk menaruh tempat minuman. Dan ini ada tempat. Dan ini untuk charging ya. Charging handphone. Ini cukup taruh. Di sini dia akan mengisi daya untuk telpon. Dan satu lagi yang menarik, pada bagian kursi penumpang di bagian depan itu, bisa di setting atau digerakkan dari tombol yang ada di bagian sini. Jadi, secara otomatis, ini semaju mundur. Karena biasanya pada kursi bagian penumpang di bagian depan itu, settingannya biasanya ada di sebelah kiri dari bagian kursi depan itu. Nah, ini tentunya dengan ada pengaturan ini, pengemudi bisa mengatur tanpa harus menjulurkan badannya. Jadi, cukup mudah. Nah, ini tentunya kemudahan buat driver ya, buat pengemudi. Fungsinya bisa untuk mengatur tempat duduk di depan dan untuk memberikan ruang yang luas bagi penumpang di baris kedua. Menarik. Nah, demikian tadi first impression saya tentang mobil Hyundai Staria yang baru saja diluncurkan. Dan untuk lebih melengkapi informasinya, mari kita dengarkan tesimoni terhadap dari customer tentang mobil Hyundai Staria ini. Mbak Amel. Selamat siap, Pak. Apa kabar, Mbak? Saya selalu, Mbak ya. Mbak, kami ingin tahu nih, Mbak. Bagaimana sih komentar customer yang selama ini melihat Hyundai Staria ini? Tentang mobil ini bagaimana, Mbak? Komentar. Untuk saat ini, karena MPV premium di Hyundai, saat ini hanya Staria. Dari tampilan luar, eksterior, customer Hyundai itu lebih tertarik karena dia futuristik. Beda dengan mobil-mobil yang ada saat ini, MPV. Terus, dari interiornya, mereka juga lebih suka karena mereka dibuat kenyaman mungkin, seperti mereka bersantai di rumah. Jadi, mereka sangat, apa ya, jadi excited banget sih sama mobil ini. Oke, jadi mereka tertarik dari eksteriornya yang futuristik serta kenyamanan yang dibawa oleh Hyundai Staria ini. Nah, Mbak Amel, Hyundai Staria itu kan ada dua model, Signature 7 dan Signature 9. Nah, dari pengamatan Mbak ini, berdasarkan keinginan customer, mereka customer itu lebih memilih yang mana, Mbak? Untuk pilihan lebih ke 7, karena di Signature 7 itu, customer sudah mendapatkan semua fitur-fiturnya yang tidak ada di 9. Oh, jadi mereka lebih memilih soal kenyamanan, Mbak ya? Tapi kalau untuk Signature 9 sendiri, bagaimana, Mbak? Signature 9 sih... Customer itu bagaimana responnya? Oh, dia lebih, customer yang lebih, mungkin lebih banyak punya keluarga. Kalau misalkan berpergian harus banyak orang ya, gitu aja sih. Oh gitu, jadi... Untuk opasitas aja. Untuk opasitas ya, oke. Nah, jadi kita sudah bisa jelas, mengetahui bahwa seperti apa reaksi customer terhadap mobil Hyundai Staria yang baru saja diluncurkan ini. Baik, demikian tayangan video kali ini. Jangan lupa pantau kami di motoran.com, pantau sosial media kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Sampai bertemu lagi, saya bersama Mbak Amelia dari Hyundai Lotte Avenue. Sampai bertemu lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax